Setap, ketemu maning-maning-maning ketemu Welcome back, welcome to my channel Kali ini kita jajan CRV Jajan untuk CRV Gen 3 Apa itu? Ya itu adalah sepatu ya Ban, karena ban adalah komponen terpenting Dalam kendaraan, keamanan juga Bengkelnya ada di Kepunjeruk, bernama SM Motorsport Tenaga-tenaga ahli Menggunakan alat-alat yang sangat mumpuni Kenapa saya jatuhkan pilihan di SM Motorsport? Karena satu, murah Kemudian alasan yang selanjutnya adalah murah Alasan ketiga adalah murah Ya, tiga alasan ini Yang membuat saya menjatuhkan pilihan Untuk belanja sepatu alias ban Di SM Motorsport Bengkelnya ada di daerah Kepunjeruk Jalan Panjang, Jakarta Barat Setelah itu kita bisa lihat CRV Gen 3 sudah mulai botak bannya Oke guys, bisa dilihat Dikerjakan oleh tenaga ahli Yang cukup berpengalaman dalam bongkar pasang ban Ini adalah sepatu baru Ya, kita pakai AT, jenis ban AT Altirine Ini adalah stok-stok ban yang ada di SM Motorsport Ban yang Kita Mau ganti Bannya dilepas dengan Mesin Mesin yang sangat Mumpuni ya Bukan menggunakan manual yang diongkek-ongkek itu Jadi pengerjaannya lebih aman Lebih safety Pelek kita juga aman Bisa dilihat Ya, sangat-sangat Bagus Kemudian Setelah itu Dipasang ban yang baru Begitu lihat Cantiknya Ban itu kan Apa ini Ban AT Saya pakainya Brickstone Duler AT Saya jatuhkan pilihan ini Karena Lumayan gagah Terus terang aja Ini ban Saya tanyakan Harganya murah sekali Hanya Ya, pokoknya Nanti di akhir video Nanti saya Kasih foto Bill-nya Pokoknya Ini murah Daripada Bengkel-bengkel yang lain Kalau gak percaya Silahkan Telepon aja Cari di Google Saya tidak Mau Men-sponsori Tapi memang ini Saya Merasakan Apa yang Saya rasakan Kalau murah Saya bilang murah Kalau mahal Saya bilang mahal Kemudian Gratis Bongkar pasang Harga satu Bannya itu Termasuk Gratis Bongkar pasangnya Kemudian juga Distel Ini namanya Sporing atau Balancing Ayo Yang tahu Bisa tulis di kolom Komentar Lengkap disini Ada sporing Ada balancingnya Cuma Yang digratiskan Yang tadi itu Kemudian Bannya itu Diisi dengan Nitrogen Jadi sangat Aman dan Sangat Saya rekomendasikan Untuk menggunakan Angin Nitrogen Yo gak ngerti Nitrogen itu Bentuknya Seperti apa Saya juga Gak tahu Pastinya Lebih empuk Aja Bannya Terus aman Di suhu Yang panas Oke kita Lihat Standarnya Saya minta 35 Padahal Kalau sesuai Dengan aturan Yang ada Di CRW Itu 30 Cuma 30 Terlalu Ringan Terlalu Kecil Dikit Volumenya Tengan Undaranya Nah ini Pemasangannya Seperti ini Pokoknya Masnya itu Jago-jago Montir-montirnya Disini itu Gak boleh Ngasih tips Langsung Sama Montirnya Karena sudah Disiapkan Kotak Tips Untuk Para montirnya Dan Pemilik Juga Merekomendasikan Untuk Memberikan Tips Di tempat Yang tersedia Karena bisa Di Apa ya Dibagi rata Kita lihat Semua ban Sudah Terpasang Kita Lihat hasilnya Guys Wih Cantik 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 Jadi Lebih Gahar Lebih Gagah Oke Terima kasih SM Motorsport Terima kasih Ini kalau saya ganti Plat hitam Bagus gak ya Pelek hitam Seperti itu Guys Terima kasih